Hai matah untuk teman-teman semua subscribe lah karena saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Dekoling misang darah gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dan dimurahkan rizkinya Allah subhanuwa ta'ala kesempatan video kali ini saya akan membagikan tutorial gimana sih caranya merapet atau mengikat kain untuk pemancing liar untuk pemancing liar supaya tidak cepat potos di dekat kain supaya dimakan ikan gigi tajam itu enggak gampang putus Hai bentuknya seperti ini Hai niketnya di atas ini ini membatas senar kecil ini sama kaya biasa ikan-ikan gigi lebih tajam di depannya kalau makan kainnya positif ditelentek gini gini kayaknya ditelentek gini yang digigit ininya positif dia sambil ditarik tadi kalau kita yang berdaripasi bikinnya gini tek 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 lama-kelamaan ya putus belum nyampe ke darat sudah putus jangan banyak omong langsung tutorialnya yang pertama kita siapkan pemotong buku paling penting terutama enggak lupa juga senar atau tali untuk kita mancing dan lupa siapkan pancing pancingnya basing ukuran berapa aja yang penting pancing terutama kali ya kita masukkan gelombang pancing tek tek satu kali juga boleh dua kali lebih baik kalau saya mau pakai dua kali gini dimasukin ter teritarik pelan-pelan ini isinya dua disini masukin dua kali masukin lubang satu masukin lagi dua terus dipegang dua-duanya tadi terus di ujung sini duduk ujung pancing sini yang perbatasan kolongan pancing sama itunya dipegang terdijak dijadiin satu kayak apa senarnya dijadiin satu begini dipegang terus senarai potongan di lipat dari dua ini ini jangan dilepas yang di yang dipegang jangan dilepas terus diputir gini dipegang lagi dipegang lagi kan posisinya ada kolong-kolongnya yang kayak gini terus jangan jangan dilepas terus yang gini dimasukin aja ke sini ikut tengah-tengah kolong-kolong terus diputar satu dua tiga empat lima 6 6 7 8 9 10 saya menggunakan 10 biar di ujung kainnya agak panjangan terus jadinya akan gini terditarik tarik aja gini yang satu ditarik ter yang yang potongan tadi yang enggak ada di tarik yang ini yang ini ditarik yang potongan ditarik jadinya ngumpul semua di atas yang bawah yang ini kan kita posisinya tadi bawahnya ngelipat dua itu ditarik aja teguh terus ini bisa ditarik yang panjang yang panjang ditarikkan ikut dia set ikut gini sedih petokin nah di gini pokoknya dia biar masuk gitu aja di petokin jadinya gini jadinya gini ini ditarik lagi yang kecil ditarik biar lebih kuat yang kecil ditarik yang satunya juga ditarik yang ini yang panjang ditarik untuk jadinya kayak gini nih ini posisinya di sini ada pentolan gitu ada pentolan pelindung lah pokoknya seumuman jadi gigit ikan gini telap gini enggak mungkin ikan gigitnya di ujungnya sini positif kainnya ditelentep sambil kita narikkan ya di padahal dia di dasar apa gimana gitu dia posisinya ke atas sambil gini goyang-goyang ngulunya gini sambil mau ngelepasin kalau yang giginya tajam banget kan kalau posisinya ininya enggak enggak ada dua bulan lintitan tadi pos diputus jadi gasek 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 belumnya ke atas udah putus posisinya apalagi pemancing-pemancing dikali ikan dikali kan enggak tahu dalamnya ikan kapal kan apa ikan apa kan ikan dikali banyak enggak mungkin 12 ikan gitu enggak mungkin ikan gigi tajam giginya di pinggir gigi di depan giginya di sini kan ada ini pokoknya khusus untuk ikan-ikan yang giginya tajam di depan mau tajam di samping di kiri kanan pokoknya bisa menggunakan ini karena kan ini gimana sangat kuat yang bikinnya udah merupi yang biasa disininya dikasih anting-anting di rakitin anting-anting gitu di sini biar ininya agak panjang menjadikan tetap gitu kan iya kalau bikin anting-anting ini tak 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 gitu beda dengan umpan yang umpan umpan-umpan casting umpan-umpan mainan umpan tipuan kalau umpan-umpan ininya udah panjang ininya gini udah panjang dia semoga tutorial saya ini sangat membantu teman-teman pemancing liar pemancing galatama juga bisa kalau gara-gara sama ikan bawel juga bisa menggunakan ini kan biasa angkat sama ikan bawel yang sering putus bisa angkat putus angkat putus itu bisa menggunakan rakitan saya ini tukung mancing liar lebih bagus kalau waktu nyantol juga anting gini-gini berani nggak mungkin putus di sini kalau nggak putus di sininya sekian tutorial dari saya ini semoga sangat membantu teman-teman pemancing semua dan jangan lupa untuk di-share untuk yang teman-teman yang baru mampir jangan lupa like komen yang gokil biar menambah semangat video saya komen yang kalau ada salah kata salah gerakan salah ucapan saya saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman semua semoga tutorial saya ini sangat membantu teman-teman terima kasih sekian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen share mantap Terima kasih.